Sebenarnya dampaknya apa sih mas, kalau misalkan mendapat kenaikan pangkat ini yang akan dirasakan oleh Pak Prabowo berikutnya setelah kenaikan pangkat ini? Ya, dampak terhadap korban dengan kenaikan pangkat ini maka kemudian menggugurkan tentang persoan isi-isi penculikan dan sidang DKPP itu dong Oh, secara gak langsung berarti ya Dengan sendirinya, dengan Sendirinya menghapuskan itu Iya, iya Aksinya, dan itu menjadi 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 Kali-kali bagi korban, karena mereka kan Masih di depan istana negara Dalam aksi kamisan Kamisan, betul Untuk anak perempuan di Bali Jadi kenaikan pangkat ini benar-benar Memberikan Penegasan bahwa Pemerintahan Pak Jokowi Membangun ruang impunitas yang Serius gitu Dalam konteks Indonesia Tapi yang jauh lebih itu ini Menjadi sesuatu yang Kurang baik lah dalam bidang-bidang kita Ya udah lah kan udah Udah bertarung presiden dan versi Kuikon kan katanya Menang nanti tunggu tanggal 20 Artinya Hal-hal kayak begini seharusnya tidak perlu terjadi Karena ini juga kan merusak Model jenjang kepangkatan di dalam organisasi TNI Wah orang Jenderal bintang pangkat itu kan Woy bagaimana ya Berarti itu Pangkat di dalam tubuh TNI Ukurannya bukan profesionalitas Tapi lu punya kekuasaan politik atau tidak Nah itu Sepanjang Sepanjang Kepangkatan politik ya Anda tidak bisa Apa namanya Mendapatkan jenjang Keistimewaan atau pangkat Gak bisa karena Punya jasa profesional Punya jasa profesional Lalu kemudian Dapat kenaikan pangkat istimewa Akhirnya gak bisa Jadi Nah sekarang Tangguh Model sistem kepangkatan Akhirnya Prajurit tangan berpikir ya Nah kalau gitu ceritanya Kita Gak usah kerja profesional Tapi kita berpolitik aja Ini yang menurut saya Betul Betul Betul